Tingkatkan mental dan kepercayaan diri penyerang Timnas Indonesia Kugas Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker Timnas Indonesia cukup berat. Ia harus membuat para penyerang skuad Garuda menjadi tajam dan hasgo, sesuatu yang sejauh ini belum berjalan secara konsisten di Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun baru menjadi asisten Sienta Yeom di Timnas Indonesia pada Agustus tahun 2024. Namun ia telah membawa perubahan. Dua dari empat gol skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia berasal dari lini depan. Sebenarnya bisa dihitung tiga, namun gol Ragnar Oratmangon kegawang Arab Saudi dihitung sebagai gol Sandy Walser karena tendangannya mengenai tubuh rekan setimnya itu. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para penyerang Timnas Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa-bisa mencetak gol kapan saja, ujar Yeom Ki-hun di kanal YouTube Timnas Indonesia. Sebagai sosok yang total mencetak 103 gol dan 131 asis tersemasa masih bermain, Yeom Ki-hun membagikan saran dan tips kepada para striker Timnas Indonesia supaya bisa lebih mematikan di depan gawang lawan. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timin yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun. Itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih, kata Yeom Ki-hun. Sebagai pelatih di Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun menyadari bahwa waktunya bersama pemain sangat terbatas. Karena itu, dia meminta kesadaran pemain untuk berlatih secara konsisten untuk bisa menemukan posisi terbaik dan melakukan eksekusi dengan baik. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol. Kini bersama saya di Timnas Indonesia, untuk para pemain Timnas Indonesia-Indonesia, saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya, terutama soal mencetak gol, tegas Yeom Ki-hun. Media Korea Selatan Soroti Naturalisasi Timnas Indonesia Timnas Indonesia memang akhir-akhir ini terus menarik perhatian banyak pihak termasuk media Korea Selatan yang ikut menyoroti soal naturalisasi pemain. Persoalan naturalisasi ini ternyata mendapat sorotan dari media Korea Selatan, Sports Hand. Alih-alih mempertanyakan banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia seperti media-media asing lainnya. Mereka justru menyeroti perkembangan sepak bola Indonesia yang mengalami peningkatan pesat akhir-akhir ini. Media Korea Selatan ini menilai bahwa pemain seperti Tom Haya hingga Eiffel Jenner memang membawa tim semakin bagus. Bahkan yang sebelumnya ada sedikit kekhawatiran soal posisi penjaga gawang, akhirnya itu telah hilang setelah masuknya keeper Dallas FC Martin Pais. Kehadiran Martin Pais pun membuat Timnas Indonesia dinilai meramaikan persaingan di grup Cikualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia. Di antara pemain yang saat ini bermain sebagai pemain utama Timnas Indonesia, Jordi Ahmad, Nathan Chuang, Tom Haya, dan Eiffel Jenner semua merupakan pemain naturalisasi. Tulis Sports Hand, sebagaimana dikutip bolasport.com, Kamis 7 November 2024. Kekhawatiran terhadap posisi penjaga gawang yang sempat menjadi perhatian kini meredah dengan masuknya Martin Pais dan bulan lalu Maes Hilgeris dan Eliano Rijindar yang bermain di divisi teratas Belanda pun dinaturalisasi dan kali ini Kevin Dix ditambahkan. Lanjutnya, sepak bola Indonesia yang dipimpin pelatih Sintai Yong belakangan ini berkembang pesat melampai Asia Tenggara hingga menjadi kuda hitam di Asia, tulis Sports Hand. Siapa saja pemain U22 yang dipanggil Sintai Yong ke Piala FF? Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong telah memastikan akan memainkan pemain U22 untuk Piala FF tahun 2024. Turnamen itu bakal berlangsung pada 8 Desember tahun 2024 sampai 5 Januari tahun 2025. Namun, Sintai Yong masih belum memastikan pemain U22 yang akan membelah Timnas Indonesia di Piala FF tahun 2024. PSSI juga masih menunggu daftar namanya. Penggunaan pemain U22 di Piala FF tahun 2024 dikarenakan turnamen itu tidak masuk agenda FF. Oleh karenanya, Sintai Yong akan susah memanggil pemain senior. Itu keinginan Sintai Yong. Kita tunggu nama-namanya ada di Sintai Yong. Ujar sejen PSSI Yunus Nusi. Timnas Indonesia tergabung di grup di Piala FF tahun 2024. Squad Garuda akan menghadapi Vietnam, Singapura, Myanmar, dan Laos. Indonesia akan memainkan dua laga kandang dan dua laga tandang di fast group. Kami masih menunggu registrasi pemain ke Piala FF tahun 2024. Klub sadar itu dan saya yakin tidak ada penolakan. Imbuh Yunus Nusi. Lini depan Timnas Indonesia dinilai sudah oke. Pemain berdarah Paraguay yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia WNA, Silvio Escobar, turut memberikan penilaian serta komentar mengenai kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia masih bersaing sengit di grup Sironde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia. Squad Garuda untuk sementara berada di posisi kelima fast group dengan nilai 3 dari 4 laga. Timnas Indonesia tertinggal tujuh angka dari Jepang dan dua poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dengan masih menyisakan enam pertandingan, peluang Martin Pes de Kakak lolos keputaran final Piala Dunia tahun 2026 masih terbuka lebar. Jika tidak bisa finish di dua teratas, untuk lolos otomatis masih ada jalan melalui babak keempat dengan syarat finish di posisi 3 atau 4 grup C. Timnas Indonesia secara keseluruhan masih memiliki empat laga kandang dan dua partai tandang. Silvio Escobar menilai Jai Itzer dan kolega tidak boleh kehilangan poin di empat laga home tersisa. Namun, justru wajib meraih kemenangan, khusunya melawan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Jika dua laga kandang akan dimainkan bulan ini, dua pertandingan home lainnya akan dijalani timnas Indonesia tahun depan. Ditambah dua partai tandam ke Australia dan Jepang. Timnas Indonesia ada peluang, jika bisa imbang dengan Jepang dan mengalahkan Arab Saudi besok, jadi tanda-tanda positif. Lalu ambil kemenangan lawan Bahrain dan China, semakin terbuka peluangnya. Ungkap Silvio Escobar di kanal Youtube di Cara Bola Biakmal. Lini depan sudah bagus kok, karena lawan juga memang kuat. Mungkin support sedikit kurang, gelandang lambat datang, atau di kotak penalti cuma ada satu pemain. Tapi jujur lebih bagus sekarang, lanjut Silvio Escobar. PSSI Tak Bayar Pemain Keturunan Untuk Belatimnas PSSI melalui Sekretaris Jenderal Sejan Yunus Nusi kembali menegaskan pihaknya tak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membujuk pemain keturunan mau membelatimnas Indonesia. Keinginan pemain-pemain itu murni karena panggilan jiwa. Hal tersebut ditegaskan Yunus dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 10 di PRRE di Gedung Parlemel, Senayan, Jakarta, Senin 4 November tahun 2024. Sebab pertanyaan itu muncul dari anggota Dewan. Kali ini yang bertanya adalah Boni Triana dari fraksi BDIP. Ia ingin tahu apakah pemain keturunan mendapatkan uang bayaran untuk durasi dan posisi tertentu atau tidak.